Intro Tak hanya membentuk tim Elite Pro Academy, manajemen versi kediri juga akan membentuk tim sepak bola wanita. Hal ini seiring dengan regulasi tim yang berada di kasta tertinggi Liga Indonesia yang harus memiliki tim junior, termasuk adanya bentukan tim sepak bola wanita dengan tujuan sebagai upaya pengembangan pemain usia muda PSSI. Danang Suryadi, pelatih yacht development Persi Kediri mengatakan, saat ini dirinya tengah memantau terhadap perkembangan sepak bola yang telah terbangun di kota maupun kabupaten Kediri. Bila memang terdapat sejumlah pemain yang dinilai layak, maka pemain-pemain tersebut akan diproyeksikan untuk bergabung bersama Persi Kediri untuk menjalani di kompetisi tersebut. Ya, jadi termasuk dalam kompetisi yang diadakan PSSI ya, jadi itu nanti rencananya dari Liga 1 Putri, itu di sekitar bulan Oktober, itu persis juga membentuk TV itu ya? Ya, karena itu salah satu persaratan dari Liga 1 senior yang akan bermain, itu persaratan dia harus punya tim Putri sama tim EPA 18, 19, 14. Kalau untuk Putri sudah melakukan pemantauan gitu atau seperti siapa kalau itu? Ya, kemarin kebetulan saya baru melihat salah satu latihan Putri di Binti Kediri, yaitu kalau tidak salah BINIKA ya, BINIKA, BINIKA, di mana mereka sudah rutin melakukan latihan itu seminggu dua kali, dan saya pikir prospeknya juga cukup bagus, tinggal kita membina SSB-SSB yang lain atau sekolah-sekolah yang lain untuk juga membuka tim Putri-nya juga. Jadi kita tuh lebih ke pembinaan supaya merangsang remaja-mereja Putri itu juga ikut main bola. Itu dulu yang kita mau melakukan, daripada kita sekedar hanya seleksi dan bikin tim, tapi tidak ada regenerasi. Kalau potensinya seperti apa Putri Jiko Taka Diri? Ya, sampai sekarang sih saya belum tahu banyak ya, karena saya belum tahu sebanyak apa pemain Putri di Kediri, saya kemarin baru melihat hanya satu tim saja, dan saya pikir itu tidak bisa saya jadikan kesimpulan ya, untuk pembinaan ini Kediri Khususnya Putri bagaimana. Jadi saya perlu harus melihat. Dari Kediri, Aziz Galuh, melaporkan.